Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas pejuah-juah Apa kabar bapak ibu para petani dimanapun anda berada Pada siang berbahagia ini bapak ibu Kita akan mengupdate sedikit ya Tanaman kubis ya Merek Grenova Yang selamat di musim kemarau dengan menggunakan Inseksida Perimax dan kawan-kawannya Jadi bapak ibu bisa dilihat ini adalah 2 hektaran Grenova kita Bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya Bagusnya bagaimana Dan ulatnya tidak ada Nah yang ini bapak ibu Masih kecil ya Tapi kemarau Kemarau biasanya banyak hama bapak ibu Terutama ulat ya Nah Ini bisa dilihat bapak ibu semua Coba kita lihat ke dalam ya Bagaimana Nah ini bapak ibu Perimax Banaktip Siantaniprol 200 SC bapak ibu Untuk mengendalikan ulat Pau dan gerayak Semua ulat bisa dikendalikan bapak ibu semua Ini dia Nah jadi inilah kol yang sudah menggunakan si perimax Coba kita lihat bersama bapak ibu Mana yang dia Sudah bersih ya Nah coba terlihat yang paling besarnya bapak ibu Bersih bapak ibu ya Nah ini lagi bapak ibu Bersih ya Nggak ada ulatnya bapak ibu Nah itu dia Wih mantap bapak ibu semua Oh ini Tidak ada yang rusak bapak ibu Di pucuknya Nah menggunakan perimax bapak ibu Di saat umur Sudah mulai Lebih awal Lebih bagus Bapak ibu 20 hari setelah tanam Bisa dilakukan penyemprotan perimax Ya Nanti dua kali aja bapak ibu Selanjutnya Nanti dilakukan penyemprotan dengan Amate Ya Amate bapak ibu Boleh digantung dengan Sejenis Vitomil Ya Banaktifmatifitomil Nah ini bapak ibu semua Dan ini sudah angkat kaki dua kali Dan di pukuk dua kali Saat ini Satu bulannya Umur set bulan setengah Karena Kubis panennya Tiga bulan bapak ibu semua Ya Wih mantap kali ini bapak ibu Kolnya yang menggunakan perimax ya Bagus Nah Saya dilihat bapak ibu Ya Kalau yang bolong-bolong ini Ini hanya Sejenis-jenis Kayak belalang Atau yang lain Jangkrik ya Bapak ibu Semua Dan ini luas sekali Bapak ibu Yang menggunakan Oh Verimax Ya 200 SC Oke bapak ibu semua Nah Jangan lupa bapak ibu Kalau misalnya mau nanam Kol ya Tidak Kalau gak mau ribut Ya repot Bapak ibu maaf ya Herma amor repot Untuk mengendalikan ulatnya Pakai saja bapak ibu Terimax ini Jangan lupa bapak ibu Ya Terimax ini Untuk membasmi kol kol yang ada O Ulat kol yang ada di tanaman kol bapak ibu semua Ya Bapak ibu semua Itu sedikit informasi Ya Buat bapak ibu Kalau pupuknya bapak ibu Kita menggunakan pupuk campur ya Pupuk campur ini bapak ibu Gak usah pupuk-pupuk yang hal Kok hanya kol Pupuk campur Boleh juga mau ditambahin kompos Boleh Tapi ini tidak pakai kompos ya Cuma masalahnya disini hari ini Kemaruh aja bapak ibu ya Oke bapak ibu Itu saya dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khurasmajuah Khurasmajuah Sub indo by broth3rmax